Ada apa? Saya aku kan teko ya saya, aku cuma teko tak iyo kan Majikanku kan gak punya pekerjaan gitu dah saya Terus kalau aku ngomong sama majikanku Kalau aku dibulangin gitu kan Kamu harus kasih aku surat 2 tahun gitu Saya aku ngomong gitu boleh gak? Maksudnya gimana? Soalnya majikanku itu kan gak kerja, gak bisa gaji gitu loh saya Terus? Aku disitu kan udah 4 tahun, 6 bulan gitu Berapa? 1 tahun, 6 bulan? 1 tahun, 6 bulan? 4 tahun, 6 bulan 4 tahun, 6 bulan Terus majikanku tidak punya uang? 4 tahun, 6 bulan Majikanku kan gak kerja, disuruh kerja itu gak mau Suruh gini itu gak mau gitu loh saya Terus aku kan majikanku itu kan duja loh saya Aku sama, aku kan hidupnya sama Majikanku itu sama neneknya sama anaknya kan satu gitu Terus majikanku itu ngomong-ngomong Kalau kan aku gak bisa gak kerja, gak bisa gaji-gaji gitu Terus ngomong sama aku Gimana? Terus aku ngomong sama dianya, kalau kamu mau mulai omong internet aku, kamu harus katakan surat 2 tahun kan bukan kesalahanku Gitu sih aku ngomong gitu sama dianya Gak salah loh Maksudnya surat 2 tahun itu gimana? Siapa yang menjualnya? Maksudnya ini Maksudnya aku mau Aku tanya sama cc itu bisa gak gitu Oh gak bisa sayang Kan dia kan gak kerja gitu loh cc Gak bisa gaji gitu Maksudnya Tapi gak ada yang mengatakan bahwa surat 2 tahun Gak ada sayang Gak ada Gak ada Tapi kamu bisa bilang Tule gak finiskan aku Tulis di surat bahwa kamu ada masalah keuangan Biar aku gak usah turun ke Indonesia untuk cari majikan langsung bisa kebiasaan di Hongkong Jadi bahasanya salah cc Gitu ya 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 Terus ngajikan komen Aku pikir-pikir dulu lah gitu 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 ya 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 Membantu semua gitu lho C Aku setiap setelah saya kerja itu Aku mesti dengerin Youtubenya DT Mamis Uni gitu Kamu merasa terbantukah Atau seperti apa menurutmu Terus aku tuh Alhamdulillah ini langsung Telepon langsung diangkat Jodoh sayang Sekali lagi kalau belum ada jodoh kita gak bisa berbuat apa-apa Iya iya C Terus ada yang lain lagi Aku gak ada cuma ngomong itu Itu aja Terimakasih kan aku ngomong sama aku Aku gak berani Karena itu anak aku kan nempel sama aku Itu Terus Aku ngomong sama Ibunya Maksudnya ibunya anakku Yang kurawat itu Bisa bantu aku gak kasih kamu gaji Ngomongnya ngomong sama aku Gitu Sampai gaji kamu pun gak bisa gitu Kan Maksudnya dia kan Dulu kan kerjanya kan disini Dia gak tau di kantor apa ya Terus dulu kan dikerja di Vietnam itu 8 bulan lah Terus pulang ke Hongkong lagi Terus dulu kerja di Kolombia itu Hampir 6 bulan Pulang ke Hongkong lagi gitu loh deh Terus sekarang di Hongkong gak kerja gitu Ya itu katakan sama majik kamu Kalau gak bisa Kamu bilang sama dia Suruh nulis surat Financial problem Jadi kamu bisa Nunggu bisa di Hongkong sini Iya deh Iya deh Iya deh Sekingkali pemahaman yang salah ya Jadi kalau majikan yang Punya masalah tentang keluarga Atau masalah Keuangan Kalian itu tidak bisa meminta surat finish Harus digaji sampai 2 tahun Harus diselesaikan 2 tahun Tidak bisa ya Tidak ada hubungan ya Jadi majikan berhak menginterminit kamu Begitu juga Kamu berhak untuk nge-break Kamu berhak untuk keluar dari pekerjaan kamu Jadi ini adalah Ke Hak dan kewajiban yang sama ya Sebenarnya ya Saya bisa bilang seperti itu Jadi buat banyak yang di luar sana Yang selalu berpikir bahwa Ini biaya aja aku peti Ini peti Gak usah peti Karena memang sudah tertulis di Perundang-undangan bahwa Kalian semua itu Berhak mendapatkan Hak-hak kalian Setelah kalian melakukan Kewajiban kalian Hak-hak kalian adalah Menerima gaji Tapi sekalian juga Berhak untuk Buang majikan Majikan juga berhak Buang kalian Dikasih surat atau enggak Itu adalah Term and condition ya Ya selagi majikan Memberikan surat Ya syukur Alhamdulillah Kalau enggak ya Ya kamu harus tahu Bahwa itu majikan Memang tidak Tidak menginginkanmu Jadi buat teman-teman Di luar sana Saya selalu menghimbau Untuk Jalan kerjasama yang baik Antara majikan Dan sama yang baik Karena banyak hari-hari ini Beberapa Komen beberapa Youtuber itu Malah mengajak Gasaan dengan majikan Itu saya tidak Mendukung ya mbak Coba selesaikan Secara baik-baik Saya tahu Kalian Banyak sekali Saya komentar negatif Dengan mengatakan Bahwa Persetan dengan peraturan Persetan dengan Persetan dengan empati Persetan dengan simpati Ya Tapi kita adalah manusia Yang bersosial Jadi kita harus menjaga Menjaga apa Menjaga perasaan orang juga Kalau kamu Ngomong Sak-sak-sak-sak-sak-sak Dan tidak memikirkan Sebab akibatnya Maka Kamu akan dibenci oleh lingkunganmu Tapi ada orang yang memang Sengaja ingin dibenci Itu adalah hak mereka Karena mereka sendiri Sudah sesat pikir Orang Kalau sudah sesat pikir Apapun yang orang lain berikan Itu salah Apapun yang dikatakan oleh orang lain Itu adalah salah Karena dia merasa Dia yang teraniaya Dia yang terasa Dia ingin bangkit Dengan caranya dia Apakah salah? Tidak salah Cuman harus ingat Kamu sama siapa aja padu Kamu sama siapa aja Tidak suka Dan penjelasannya Secara arogan Maka orang akan menilai Iki lo senang-senangnya padu Iki lo senang-senangnya ngamuk Loh Miss Juni cari muka Ya anggap aja seperti itu Cari muka Ya always terserah kalian Jadi buat teman-teman di luar sana Saya selalu memberikan Motivasi pada kalian Tujuan saya apa? Agar kalian punya pikiran positif Karena akhir-akhir ini kita pikirannya negatif terus Apalagi informasi-informasi di luar sana Yang sangat ganas sekali Yang sangat tidak mendukung sekali dengan apa yang ada Jadi buat teman-teman di luar sana Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Atas dukungan kalian pada channel saya ini Saya tidak pernah tahu seheboh ini Bahkan sekarang pengunjungnya sudah 63 ribu subscriber Jadi ini adalah pencapaian yang sangat hebat sekali Bagi saya pribadi Dan tanpa kalian saya bukan siapa-siapa Walaupun saya bukan agent Dan terima kasih Kurang lebihnya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Sampai berjumpa Bye-bye Sampai jumpa